Sejaran yang gitu panahuntikan BMKG Bandung ngerong usung ngiji di Jawa Barat bakal karandapan kalawan hambalan tisaprak tungtung bulan Oktober di Tebeh Kidul tepika tengah bulan Desember di Tebeh Kaler Kugituna BMKG ngageing masyarakat segancangna samemehna saluran cahai samemenin cak usung ngiji kenilang caah deng-deng Lantaran ayah gangguan utamana kayaan suhu bengecai laut di Wawangkon, Jawa Barat anu relatif tiis usung halodotong kiwari di erong lewihlila Salah seorang panahuntik di BMKG Bandung iid Mujtahidin nembraken etahateng ngabalukarken potensi awan relatif letik Secara umum Jabar bakal nincak awal usung ngiji di na bulan November Senejan kitu Jabar Tebeh Kidul, Kawas Ciamis, Pangandaran Jenggarut Kidul di erong bakal nincak awal usung ngiji di na tungtung bulan Oktober Ari Jabar Tebeh Kaler di erong bakal nincak usung ngiji di na awal tur tengah bulan Desember Kondisi suhu bengecai laut yang dingin ini otomatis untuk membutuhkan potensi terjadi hujan itu awan hujan relatif kecil dan memang juga sampai dengan negeri sekarang bahwa kondisi suhu bengecai laut yang jauh berarti masih relatif rendah Iin ngembohan, usum halodo anu tepika bulan Oktober kiwari masih karandapan membalukarken kayaan tadeh galib nararengat bukituna kudu diantisipasi sangkan tekarandapan tanung iser nalika usung ngiji, kawas anuramen karandapan di wongkon Jabar Tebeh Kulon, Jeng Kidul tepika wongkon Kabupaten Kuningan Masyarakat oge perlu nalingaken bencana hidrometeorologi kawas cah deng-deng jeng uruk dina puncer usum ngiji anu di erong bakal karandapan bulan Desember tur bakal lewi ngeronjat dei dina tungtung bulan Februari jeng Maret pikan ngungkulan nana masyarakat di piharap sagan cangna memenah saluran cahe samemeh nincak usum ngiji Budi Hartati, Bandar